Intro Hai Jumpa kembali dengan saya SMK Gamma Cendekia punya cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam untuk anak-anak Indonesia Pada siang hari ini Saya ingin melanjutkan tentang Lima dasar Yaitu tentang Maslu Keputuhan Maslu Tetapi pada hari ini Saya ingin membahas satu pokok persoalan saja Yaitu Pertama Yaitu Kebutuhan aktualisasi diri Yang artinya Kebutuhan aktualisasi diri itu Hanya saya bacakan saja Untuk bahasa Inggrisnya Karena saya tidak ahlinya Takut salah Self-actualization Jadi Jadi The need for development Gravitly Yaitu There's need A Met Troc Autonomy And Achievement Nah Kenapa saya sangat hati-hati Untuk mengucapkan Karena ini didengar oleh Kalayak rame Tapi saya Ingin menjelaskan saja Secara Indonesia Yaitu aktualisasi diri Yaitu aktualisasi diri Apa sih Keberadaan manusia yang ingin diperhatikan itu Pertama Yaitu Cita-cita dulu Siapa sih manusia yang tidak punya cita-cita Pasti punya Jangan pernah mengatakan tidak Kalau sampai ada seseorang mengatakan tidak punya cita-cita Saya sangat prihatin dan kasihan Karena apa Dia ingin sekolah Ingin punya jenjang Dalam menyelesaikan pendidikan apa saja Bahkan dia ingin sesuatu yang dicapai Itulah cita-cita Sedangkan Yang kedua Yaitu keahlian Mungkin Bagi kalangan manusia Ada klarifikasinya Oh orang itu pinter Atau tidak pinter Saya tidak pernah mengatakan Seseorang itu tidak pinter Hanya saya berani mengatakan Dia masih belum mengerti Itu lebih enak Karena apa Kalau mereka sudah melampaui Diberi pembelajarannya Saya yakin mereka akan tahu bahwa Oh aku bisa mengukur kemampuanku sampai di mana Karena Ada orang yang mengatakan Retardasi mental itu pun Itu orang menilai bahwa IQ nya sangat rendah Tapi di balik kerendahan itu ada sebuah keahlian yang akan dikerjakan secara mumpuni Sehingga saya bisa memberikan contoh Anak-anak retardasi mental yang mempunyai kemampuan mungkin golop Mungkin mesin Mungkin elektronik Atau mungkin keterampilan-keterampilan yang lain Itu adalah bentuk aktualisasi diri bagi setiap orang Jangan pernah merendahkan orang Ini yang terpenting Sehingga apa Seseorang itu mempunyai kesukaan Yang harus betul-betul didalami Karena apa Banyak orang itu kelihatannya sepele Bahkan saya seringkali mengamati Orang-orang yang mempunyai keterampilan itu Di luar kemampuannya sendiri Dalam arti apa Bakat dan minat itu muncul di dalam dirinya Kita tahu Tompi itu Terkenal pencipta lagu dan penyanyi Tapi kalau saya melihat Ceritanya Dia adalah seorang ahli Beda wajah Seorang dokter Coba kita bisa bayangkan Ada apa dibalik semua itu Nagita Dia seorang Dokter Tapi dia Punya keterampilan yang namanya Kalian bisa melihat di televisi lah ya Namanya jengkelin itu siapa Dia adalah seorang dokter Banyak orang-orang yang mempunyai banyak keterampilan Tujuannya apa sih Agar aktualisasinya dia Itu betul-betul dipahami orang lain Dimengerti orang lain Dan disukai orang lain Sehingga dia tidak ingin menjadi manusia pada dasarnya Ya itu ingin jadi benalu Ya Itu Karena apa Setiap manusia itu ingin kok Keberadaannya itu dilihat orang lain Walaupun Walaupun tolong mohon maaf Saya tidak Menyinggung masalah agama ya Orang memakai Hijab Atau pakai Kerudung macem-macem Pada dasarnya mereka pun juga ingin Keberadaannya itu diakui orang lain Sehingga apa Hijab pun tidak hanya sekedar Berukutan begitu saja Tapi mereka punya hiasan macem-macem Nah itu adalah bentuk Ya Nah Kebutuhan manusia Itu semua penuh Ya Tidak ada ceritanya orang itu Aku loh tidak butuh apa-apa Aku loh tidak punya keinginan apa-apa Tidak bisa Karena Abraham Maslow itu sudah berbagai macam penelitian yang dilakukan Dia menilai bahwa Aktualisasi manusia itu Butuh dihargai keberadaannya Saya pun mungkin Menjadi orang Kayak Contohnya mohon maaf Kalau Daddy Compuser Pernah menyatakan Saya Dulu Bagi mama saya Tidak naik sekolah itu hal yang biasa Loh Tapi siapa sekarang Melihat Daddy Compuser itu siapa Coba kita bisa bayangkan Aktualisasinya apa Dia punya Apa Sepanjang mentalis Ya Dia menjadi presenter hitam putih Dia mempunyai podcast segala macam Itu adalah bentuk dari mereka-mereka yang Mempunyai aktualisasi diri Disinilah untuk anak-anakku sekalian Mungkin yang anak SMP Jangan pernah takut Melihat kakak-kakak kelasmu Ya Apalagi yang Lulusan SLTA Yang mungkin hanya mengatakan Aku lupa hanya sekedar lulusan Pemasaran Multimedia Ya Farmasi Keperawatan Itu yang ada di SMK Gamma Cendekia ini Ya Tapi di balik itu semua Saya yakin Anak didik dari SMK Gamma Cendekia Saya yakin mempunyai Aktualisasi diri Yang betul-betul luar biasa Cuman mereka Tidak berani menampilkan Justru sekarang ini Saya ingin memberikan motivasi Kepada kalian semua Siapapun orangnya Tidak hanya di SMK Gamma Cendekia saja Mungkin ada di SMK Tunas Wijaya Atau Sekolah-sekolah keterampilan Apa saja Ya Itu perlu Untuk kalian semua Kembangkan Karena aktualisasi diri Kalau tidak kalian kembangkan Kalian akan menjadi manusia yang mati Tidak punya kreativitas Ini Maka dari itu Saya ingin membangkitkan Kepada anak-anak didik saya Siapa saja Dan berada di mana saja Karena apa Kita sudah diberi contoh-contoh Ya Mulai dari Miangas Ya Sampai ke Aceh Ya Pulau Rote Itu semua Saudara kita Itu semua Anak-anak bangsa Semua ingin dihargai Katakan saja lah Seorang presiden itu Ingin membangun negaranya Wilayahnya Semuanya adil dan makmur Tapi masih ada Yang dianggap orang terbelakang Orang yang mungkin dianggap fanatik Atau orang yang dianggap mungkin pribumi Atau kesukuan yang ada di pelosok-pelosok Tapi kalau kita mau menggali Mohon maaf Aktualisasi diri Gracia Poli Itu bukan asli orang Jakarta Dia Dari mana kita tahu Apriliani Siapa itu Ya Semua orang melihat Bahwa mereka adalah Sekarang ini Menjadi sorotan dunia Karena kemenangannya Di bidang Bulu tangkis di Olimpiade Juara dunia lagi Ini Kita sudah mulai Tidak menutup mata Kalau kita mau ngoreksi Dibalik aktualisasi diri Dari Tim Olimpiade ini Waduh Kita bisa melihat sudah Ya Hadiah-hadiah yang diberikan Ada rumah Ada mobil Ada uang Bahkan sekarang mulai Uang mencari dia Berbentuk apa Iklan-iklan Segala macam aktivitas Nah sudah Hal yang kecil saja Mungkin saya mengatakan Walaupun dia juara Olimpiade Apakah dia punya Keahlian matematika Misalkan Atau mempunyai Keahlian Mesin Misalkan Tidak Tapi marilah kita mencoba Bahwa Setiap manusia Mempunyai Aktualisasi diri Itu Ingin Segalanya Mulai Dilihat orang lain Tunjukkan Kepada dunia Bahwa kalian Punya kemampuan Ini yang saya mau Ya Saya tidak mau Kalian nanti Menjadi manusia Yang bagaikan Pungguk Ya Merindukan Bulan Tidak Makanya Saya seringkali Menganjurkan Kepada Anak-anak didik saya Untuk selalu Belajar Belajar Dan belajar Membukalah Buku Membaca Dan membaca Karena apa Ada pribahasa Yang mengatakan Banyak baca Banyak ilmu Banyak baca Banyak tahu Karena membaca Itu adalah Jendela dunia Nah disitu Dengan berbagai macam Literasi Apalagi sekarang Dengan adanya Teknologi yang sudah Maju Berbentuk HP ini Yang mengalahkan Segala-galanya Ya Orang pun ingin Menunjukkan Aku bisa Aku bisa Itu Kalau dulu SLTA terkenal Cuman SMA IPA IPS Katakan aja Mungkin ada STM Ya Tapi pemerintah Melihat peluang-peluang Daripada Kegiatan Masyarakat Indonesia Ini Coba Kita bisa melihat Yang namanya SMK itu Mungkin Lebih dari 100 jurusan Yang ada di Indonesia ini Saya sendiri Kadang-kadang Sampai kagum Ya Kalau namanya Di Surabaya Itu ada SMK 5 Mungkin ada Beberapa jurusan Ya Mungkin Lebih dari 5 Contohnya Di SMK Gamma Cendekia Di sini saja Ada 4 Ya Di SMK Tunas Wijaya Itu ada 1 Ya Yaitu OTKP Otoritas Kepemasaran Itu ya Nah Di Gamma 4 Pemasaran Farmasi Keperawatan Dan Multimedia Itu juga Merupakan Keterampilan Yang digali Oleh anak itu Sendiri Sehingga Mereka Pada dasarnya Nanti Kalau aku lulus Ingin Memasuki Sesuai Dengan Keahliannya Maka dari itu Untuk anak-anakku Sekalian Jangan Pernah takut Ya Apa yang ada Di dalam dirimu Mulailah Kamu kembangkan Ya Sekecil Apapun Ya Jangan Pernah menjadi Lelucon Ya Ada dulu Seorang Anak didik Mengatakan Cita-citamu Apa Ya Ingin Jual Tas Kresek Mohon maaf Sekarang Pabriknya Itu loh Ada Tas Kresek Ya Oh Ingin Jadi Jeragan Pabrik Beting Mohon maaf Yang artinya Pabrik Beting Itu Tusuk Gigi Ya Tusuk Konde Mungkin Sumpit Itu Bisa Dibilang Tusuk Tapi Buktinya Juga Ada Pabriknya Apakah Mereka Dulu Punya Cita-cita Seperti Itu Mungkin Jadi Lelucon Tapi Sekarang Orang Sudah Mulai Melihat Kealian Apa Yang Ada Di Dalam Dirimu Kita Bisa Bayangkan Saya Pernah Melihat Lukisan Ada Dari Bulu Sama-sama Lukisan Gitu Aja Ada Dari Kanvas Ada Yang Dari Tangan Satu Keterampilan Ini Yang Perlu Kalian Gali Jangan Pernah Kalian Tidak Menggali Potensi Kalian Karena Apa Gak Ada Ceritanya Setiap Manusia Itu Ingin Diam Dan Diam Seperti Permasalahan Yang Pernah Tak Sampaikan Yaitu Ceritanya Seorang Anak Yang Malas Itu Jelas Namanya Aja Malas Gak Bisa Disuruh Apa Apa Saya Tidak Bisa Bayangkan Orang Malas Itu Besok Itu Jadi Apa Makanya Saya Katakan Tidak Punya Cita-cita Tidak Punya Masa Depan Tapi Kalau Kalian Punya Aktualisasi Diri Berarti Ada Sesuatu Yang Ingin Kalian Kembangkan Tidak Usah Takut Mari Mau Bergabung Dengan SMK Gamma Cendekia Silahkan Tidak Ada Kata Terlambat Atau Mungkin Jurusan Jurusan Yang Lain Yang Mungkin Di Dalam Jiwa Kalian Terpendam Sampai Yang Namanya Kecantikan Masak Memasak Sekarang Di Televisi Sudah Mulai Dikembangkan Acara Acara Safe Kalau Dulu Orang Ingin Masak Waduh Dianggap Tidak Wajar Dianggap Tidak Waras Laki Kok Ambil Jurusan Masak Memasak Sekarang Dengan Munculnya Safe Siapa Yang Berani Bilang Kalau Seorang Safe Itu Dianggap Tidak Waras Justru Orang Punya Keahlian Memasak Dia Bisa Melakukan Masakan Apa Saja Dia Mulai Menggali Budaya Bangsa Apalagi Di Indonesia Kalian Bisa Melihat Keahlian Memasak Di Indonesia Lain Pulau Lain Wilayah Lain Suku Itu Semua Punya Hidangan Yang Berbeda Beda Dan Setiap Orang Ingin Mencicipi Katakan Aja Kalau Orang Itu Hanya Punya Keterampilan Bikin Sambel Saya Bisa Menghitung Bisa Sampai Lebih Dari 15 Sambel Itu Apa Saja Silahkan Ditanya Sambel Korek Sambel Bawang Sambel Terasi Sambel Kemiri Sambel Bajak Sambel Goreng Hati Coba Kita Bisa Bayangkan Apa Saja Sudah Hanya Berbentuk Sambel Itu Sudah Berbagai Macam Macam Ini Maka Dari Itu Untuk Anak Anakku Sekalian Jangan Pernah Takut Dengan Aktualisasi Dirimu Kalian Harus Mulai Membuka Hati Membuka Pikiran Aku Harus Jadi Apa Jangan Pernah Diam Oke Sampai Disini Untuk Anak Anakku Sekalian Aku Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih